Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya, Cendral Medan Oke, biar jangan apakali kita akan langsung apakan Apa yang akan kita apakan Kali ini kita sedang berada di Desa Marindal 1 Kecamatan Patumba Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara Kita akan menyaksikan keresahan yang dialami warga di desa ini Khususnya warga di Jalan Cakra 3 Dusun 11 Desa Marindal 1 Seperti kita saksikan saat ini Pemukiman warga digenangi air akibat tersumbaknya dry nasi Oleh pihak pengembang yang membangun perumahan di Jalan Cakra 3 Gang Sadartima Ini dia perumahan tersebut Dan ini dia proses pembangunannya sedang berjalan Lokasi perumahan ini memang nampak baru ditimbun oleh pengembang Yang menyebabkan air tidak bisa mengalir sebagaimana mestinya Warga mengatakan dry nasi yang seharusnya melewati areal perumahan ini Sudah ditutup Sehingga air menjadi terkenang di pemukiman warga Ini dia Sejumlah rumah sudah terendam Air sudah masuk ke dalam rumah Bahkan sudah masuk ke kamar tidur Dan sudah mengepung di bagian dapur Sehingga barang-barang harus diangkat ke atas meja agar tidak terendam Bahkan saat hujan lebat turun seperti tadi malam Dilaporkan bahwa Ketinggian air di rumah warga sudah mencapai lutut Hal seperti ini selalu terulang Terutama saat hujan dras Padahal Sebelum pengembang menutup dry nasi yang melewati areal perumahan Warga yang berdampingan dengan perumahan Dan tak pernah mengalami terendam banjir Parahnya ketika warga mencoba meminta pertanggung jawaban pengembang Warga malah dibuat bingung Seorang pria mengaku bernama Madan Yang sehari-hari berada di area proyek Dan mengawasi pekerja Mengaku bukan sebagai mandor dan bukan pengawas perumahan ini Dia mengaku hanya ditugasi seseorang untuk melihat-lihat proyek tersebut Oh nggak bisa saya Pak kasih janji Saya nggak bisa memakan gaji harian juga saya Pak Kemudian pertanyaan saya begini Bapak memang kenal pemilik Pemilik bangunan ini? Ya saya kenal yang itu ajalah Yang lebihnya nggak kenal Nggak tahu Bapak siapa pemiliknya kan? Jabatan Bapak di sini? Ya hanya apa aja Nengok-nengok proyek Maksudnya jabatan di Kan ada kontrak kerja Apa ke pengawas? Nggak, nggak Ke pengawas? Mandor? Nggak ada mandor Nggak ada pengawas balik saya Tidak pengawas, tidak mandor Kan gawat juga kita Saya kan gini Mana barang penguang-penguang Saya kutip, saya kumpuk Mana yang nggak apa Saya akan tahu Pesan bos begini saya sampaikan Kan gitu aja Penonton kami yang baik hati Sejak pihak pengembang mulai hadir di daerah Merindal 1 Warga sudah mulai tak nyaman Warga juga merasa banyak kejanggalan dalam proses pembangunan perumahan baru ini Soal izin mendirikan bangunan atau IMB misalnya Warga merasa tidak pernah dimintai tanda tangan persetujuan Tegasnya Warga yakin bangunan yang meresahkan ini Tidak memiliki izin mendirikan bangunan Di lokasi Memang ada si panduk yang menyebutkan Seolah pengembang sudah mengantongi surat izin mendirikan bangunan Tapi hanya tulisan yang dicetak di kertas poster Bukan pelat kaleng atau aluminium seperti yang biasa ditempel di bangunan baru Sebagai bukti bahwa bangunan tersebut sudah memiliki dokumen IMB Menurut warga Jika pengembang tetap tak membuka diri Warga akan mempertanyakan banyak hal soal perumahan ini Apalagi adanya ketentuan peraturan daerah Kabupaten Deliserdang Nomor 14 tahun 2006 tentang izin mendirikan bangunan Pasal 7 Perda Nomor 14 tahun 2006 tentang izin mendirikan bangunan di Deliserdang Mengatakan permohonan izin mendirikan bangunan dapat ditolak Apabila mengganggu atau merusak keseimbangan lingkungan Warga yang tinggal di Jalan Cakra 3 Desa Marindal 1 Kini masih memilih jalur dialog dengan pengembang Dan berharap ada jalan keluar Untuk mengatasi masalah genangan air di musim hujan Masalahnya hanya satu Yakni dry nasi Buatlah dry nasi Agar air tak tergenang di pemukiman warga Jika dry nasi bagus Maka air akan mengalir sampai jauh Demikian Kanal Medan melaporkan Terima kasih Dan sampai jumpa